Pendekar rambut emas jilid 5. Mengejutkan sekali. Belum Salima menjawab tiba-tiba lenghuat, gadis atau wanita baju kuning yang menjadi murid Tok Gansin ini berseru, Bu Kong Cu adalah murid Sae Mo Ong Lo Chiam Pua, Kong Cu yang tampan. Tak perlu kalian khawatir karena Bu Kong Cu adalah orang baik-baik dan sementara Kim Emu Eng tertegun oleh jawaban ini karena tak menyangka bisikannya didengar orang tiba-tiba lenghuat yang sudah menarik kursinya sambil terkekeh tahu-tahu sudah merapat di sebelah kiri Kim Emu Eng, bertanya gengit, Kong Cu, siapakah dirimu ini? Siapa namamu dan bagaimana kami harus memanggilmu? Kim Emu Eng terkejut. Dia mendapat lemparan bau rambut yang harum, melihat semuanya terbelalak dan tentu akan geger lagi. Maka sebelum wanita baju kuning itu mengganggu dirinya dan salima membuat onar tiba-tiba Kim Emu Eng bangkit berdiri memindahkan kursinya. Nona, maaf jangan terlalu dekat-dekat. Aku alergi, tak tahan, oleh bau wangi-wangian dan sebelum wanita itu mengejar tiba-tiba pendekar rambut emas telah duduk di sebelah kanan sumuinya, Hingga kini Leng Huat bersebelahan dengan 1. Sumuinya itu. Dan ketika murid Tok Gansin ni itu terkejut membelalakan Matu Kim Emu Eng sudah memperkenalkan diri, memberi nama palsu, Aku orang Shikim, nama ku yo. Sedang sumoiku ini adalah salima. Leng Huat terbelalak. Dia penasaran melihat Kim Emu Eng memindahkan kursinya, jelas tak mau berdampingan dengannya. Tapi Bu Kong Chu yang tertawa melihat kekecewaan murid Tok Gansin ni itu berkata, Leng Huat, makanan belum sempat kita santap. Jangan sampai maut sebelum disentuh. Kata-kata ini mengandung arti. Kim Emu Eng dapat menangkap rahasia yang terkandung dalam kata-kata itu, meminta agar Leng Huat tak mengganggu tamunya sebelum semua merasa puas. Bahwa sebaiknya murid Tok Gansin ni itu membiarkan keadaan tenang dulu sebelum mereka menikmati hidangan. Dan ketika Leng Huat tersenyum dan saat itu enam orang pelayan membawa hidangan secara tergopoh-gopoh mendadak wanita ini tertawa mengedipkan matanya. Benar, tamu kita belum menikmati undangannya, Bu Kong Chu. Sebaiknya kita jamu dulu sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut dan, tak sabar menanti pelayan mendekat tiba-tiba murid Tok Gansin ni ini mendemonstrasikan. Kepandayanya, menggerakkan lengan dan tau-tau mengambil semua piring dan mangkok dari jauh, isi enam-nampan itu susul menyusul berterbangan di udara, aneh dan membuat enam orang pelayan itu berseru kaget. Dan ketika mereka tertegun dan terbelalak melihat mangkok dan piring meloncat begitu saja di atas meja, tiba-tiba sekejap kemudian isi nampan itu telah teratur rapi berjejar di atas meja. Haha, kalian membuat lenghuat Kou Nio tak sabar menaruh hidangan, pelayan-pelayan tolol. Ayo pergi kalau tak ingin di Dupak Bu Kong Chu terbahak, rupanya tahu bahwa murid Tok Gansin ni ini sengaja mendemonstrasikan kelihayannya agar tamu mereka kagum, berseru pada pelayan dan menggoyang-goyang kaki seperti orang mengusir ayam. Tapi begitu angin menyambar dan enam pelayan itu terkejut tau-tau mereka mencelat duk terbangan, dan menjerit ke tangga loteng, bergelindingan jatuh. Des-des-des. Enam pelayan itu tunggang-langgang. Mereka terang berteriak gaduh oleh perbuatan Bu Kong Chu ini, terguling dan jatuh bangun untuk akhirnya melompat bangun dan terbirit-birit menjauhi pemuda muka putih itu. Dan Kim M. O. Eng serta sumuinya yang tertegun. Membelalakan Matu, tiba-tiba mendengus karena mengerti bahwa orang sengaja mendemonstrasikan kepandainya di depan mereka. Bu Kong Chu, sebaiknya tak perlu mengganggu orang-orang tak bersalah itu. Tak ada harganya kau mempertunjukkan kepandainmu di depan kami. Salima berkata, menjengek karena mendongkol pemuda muka putih itu mendemonstrasikan kepandainya di depan mereka. Dan ketika muka bu Kong Chu merah oleh sindirannya tiba-tiba Salima meniup, membuat sebotol arak hitam yang ada di atas meja mendadak bangun, bergoyang dan meloncat di udara seperti kalajengking melejit. Dan ketika botol itu terbalik dan melayang menuju Salima tau-tau gadis tartar ini telah membuka mulutnya menerima arak hitam yang sudah mengucur dari botol arak yang terbalik itu, mendorong lengan ke atas hingga botol itu berhenti di udara, dalam posisi masih terbalik, tanpa disentuh. Dan ketika Salima meneguk dan mengibaskan lengannya tau-tau botol itu telah melayang kembali dan jatuh di atas meja seperti semula. Plek botol itu hampir tak mengeluarkan suara, ringan mendarat membuat bu Kong Chu dan teman-temannya terkejut. Dan ketika Salima mengusap bibir. 4. Tertawa pada mereka maka gadis tartar ini berkata, Maaf, aku mendahului kalian, bu Kong Chu. Aku haus dan tak dapat menahan lidahku mengecap arak hitam ini. Sungguh lezat. Bu Kong Chu dan teman-temannya tertegun. Mereka terang melihat sebuah demonstrasi yang tak kalah dibanding mereka. Bahkan agak jauh lebih berbahaya karena harus menghentikan botol di udara sementara meneguk isinya. Pertunjukan Sin Kang yang luar biasa dan menakjubkan. Dan bu Kong Chu yang kagum dan kaget oleh balasan Salima yang hebat ini akhirnya mendapat seruan Kim M.O.U. Yang buru-buru minta maaf atas perbuatan sumoinya, kaget sumoinya membuat tonar. Aih, maafkan sumoiku, bu Kong Chu. Kepandainya tadi jangan dianggap suatu kelancangan. Sumoiku memang usil dan suka berbuat kekanak-kanakan. Salima marah. Ia melotot mendengar suhengnya mengatakan dia bersikap kekanak-kanakan, Tapi bu Kong Chu yang sadar dan sudah dapat menguasai dirinya lagi tiba-tiba terbahak gembira. Ah, sumoimu tak kekanak-kanakan, orang shikim. Justru kepandainya tadi membuka matuk kami lebar-lebar bahwa dia memang hebat. Dia memiliki sin kang luar biasa dan Tertawa bergelak penuh kegembiraan tiba-tiba bu Kong Chu menyumpit sepotong daging, berseru pada Salima agar mereka mulai menikmati hidangan, Seolah tak sengaja mendemtingkan mangkok hingga daging di ujung sumpit mencelat, Menyambar Salima yang tentu saja tak sudi menerima sambaran daging itu dengan care seperti itu. Maka mendengus dan melirik lenghuat tampak iri memandangnya mendadak Salima meneruskan loncatan daging itu dengan tiupan mulutnya, Kini menyambar murid Tok Gansini itu seolah tanpa sengaja. Dan lenghuat yang tentu saja menjengek memandang marah tiba-tiba mengebutkan ujung lengan bajunya mementalkan daging itu yang kini menyambar kembali ke arah Bu Kong Chu. Hap! Bu Kong Chu membuka mulutnya, menerima daging itu terbahak gembira. Dan ketika mangkok kembali dipukul dan Bu Kong Chu menyambar daging-daging yang lain akhirnya murid Saimo Ong ini mempersilahkan tamunya yang telah cukup dilihat kepandayanya, Mendahului menyikat hidangan. Haha, ayo orang Shikim, kita nikmati hidangan dan arak hitam, Ting Ting dan Bu Kong Chu yang sudah mendentingkan mangkok membagi-bagi makanan akhirnya melahap daging dan segala isinya yang ada di situ, Mendorong dengan cegelukan arak hitam yang sebentar kemudian lenyap isinya. Dan ketika arak habis dan Bu Kong Chu memanggil pelayan untuk menambah lagi maka semua orang yang ada di situ akhirnya mengikuti jejaknya menyapu hidangan ini. Tapi Kim Emo Ong dan Salima bersikap payal-ayalan. Kim Emo Ong memberi tanda agar semuanya itu berhati-hati, menjaga siapa tahu makanan dan minuman itu mengandung racun. Tapi setelah mencicipi dan melihat tak ada yang mencurigakan akhirnya pendekar muda ini mengajak semuanya menemani kegembiraan tuan rumah, Tetap waspadan namun lega bahwa Bu Kong Chu dan kawan-kawannya itu rupanya tak mengganggu mereka lagi. Tapi ketika perjamuan hampir berakhir dan Bu Kong Chu melihat Kim Emo Ong tak begitu banyak menyentuh arak mendadak pemuda muka putih ini menyodorkan cawan penuh arak hitam, tertawa bergelak. Orang Shi Kim, kenapa kau tak menyentuh arakmu? Hayo minum, ini arak persahabatan khusus dariku. Kim Emo Ong terkejut. Dia memang tidak begitu suka arak, sengaja menghindari minuman keras yang menyengat baunya itu. Maka melihat tuan rumah memberinya arak sementara hidangan-hidangan yang lain hampir habis mendadak pendekar ini tersenyum menggoyang lengan. Bu Kong Chu aku khawatir aku mabuk. Biarlah ku minum saja teh harum ini. Terima kasih. Tapi Bu Kong Chu telah menyodorkan arak itu. Dia menghalangi Kim Emo Ong menyentuh minumannya, teh harum dari poyang, tiba-tiba menjulurkan lengan menuangkan arak ke muka lawan hal yang tentu saja membuat Kim Emo Ong tersentak. Maklum, arak tau-tau telah mengucur di depan hidungnya sementara Bu Kong Chu tertawa bergelak memaksa pendekar itu menerima pemberiannya. Dan ketika Kim Emo Ong terkejut dan membelalakan matanya tau-tau ular yang melilit di lengan kanan Bu Kong Chu juga menyambar di balik tumpahan arak. Plak Kim Emo Ong cepat menangkis, berseru perlahan dan mengerahkan sinkangnya menampar hingga ular itu langsung pecah kepalanya, mengejutkan Bu Kong Chu. Dan ketika arak terpental dan hampir membasai meja mendadak Kim Emo Ong telah meniuparak itu yang tiba-tiba membeku dan balik menyambar Bu Kong Chu yang kontan mementak mendorong kursinya mundur. Beres Bu Kong Chu pucat mukanya. Dia melihat. Plak Kim Emo Ong cepat menangkis, berseru perlahan dan mengerahkan sinkangnya menampar hingga ular itu langsung pecah kepalanya, mengejutkan Bu Kong Chu. Keempat kaki kursinya patah, seketika menjadi pendek dan dia langsung melesak seperti orang cebol. Kaget bukan main. Dan ketika Bu Kong Chu berseru keras melompat bangun maka pada saat itulah Kim Emo Ong buru-buru bangkit berdiri menjura. Padanya, ayah, maaf, maaf, Bu Kong Chu. Aku tak sengaja melakukan itu semuanya. Aku ketakutan, ularmu ganas dan Kim Emo Ong yang buru-buru membersihkan baju Bu Kong Chu ini akhirnya dipandang terbelalak oleh pemuda muka putih itu. Kaget karena dia merasa dorongan sinkang pendekar ini membuat. 9. Tubuhnya menggigil kedinginan, seakan dicelup dalam bongkahan salju. Dan Bu Kong Chu yang tentu saja tertegun oleh adu tenaga ini tiba-tiba bengong karena dia melihat betapa orang si Kim ini memiliki sinkang yang lebih kuat dibanding salima. Seusap atau setingkat lebih unggul. Bu Kong Chu mendelong. Dia masih terbelalak memandang pendekar itu, tapi ketika Leng Huat tertawa dan bangkit dari kursinya mendadak murid Tok Gansin ini berseru, Bu Kong Chu, kau jangan main-main terhadap tamu kita yang satu ini. Agaknya Kim Yota kalah mengejutkan dibanding sumuinya. Bu Kong Chu sadar, membuang bangkai ularnya dan melihat Kim Emo Ong sudah mundur kembali mendekati sumuinya. Dan ketika Leng Huat berseri memandang kagum pendekar rambut emas itu akhirnya Kim Emo Ong sudah menyendal lengan salima diajak pergi, tersipu dan rupanya ketakutan memandang mereka. Bu Kong Chu, maafkan kami berdua. Hidangan telah habis, kami telah merasakan budi kebaikan kalian. Sekarang perkenankan kami pergi. Bu Kong Chu tertawa aneh. Tentu, tapi aku pribadi masih belum puas oleh pertemuan ini, orang Shi Kim. Bagaimana kalau sekali lagi aku mengundang kalian ke rumahku? Sumoimu tampaknya lelah, sebaiknya biar dia beristirahat di tempat tinggalku. Kim Emo Ong menolak. Tidak, terima kasih, Kong Chu. Aku khawatir kehadiran kami hanya merusakkan barang-barang kalian saja. Pendekar itu melirik bangkai ular yang dibuang Bu Kong Chu, rupanya ingin cepat-cepat pergi dan menekan rat-rat pergelangan tangan sumoinya karena salima rupanya ingin berontak. Tak suka suhengnya bersikap merendah seperti itu. Seolah orang yang benar-benar takut. Dan Leng Huat yang bangkit di susu lima temannya yang lain tiba-tiba menyambung ucapan Bu Kong Chu. Orang Shikim, sebaiknya apa yang diminta Bu Kong Chu jangan kau tolak. Dia bersikap baik padamu, kenapa takut? Kalau kau tak suka undangannya biarlah ganti aku yang mengundangmu. Sumoimu boleh ikut dia sementara kau ikut aku. Bagaimana, Bu Kong Chu Leng Huat tertawa, menoleh pada Bu Kong Chu yang segera tersenyum menyambutnya, menyeringai lebar, ikut tertawa dan tak malu-malu lagi memandang salima dengan macu bersinar-sinar. Pandangan yang kotor dan buruk. Dan Kim M. O. Eng yang menggeleng mengerutkan kening tiba-tiba mencengkeram sumoinya yang hampir tak dapat mengendalikan kemarahannya. Tersenyum pahit. Tidak, terima kasih, Kou Niu. Kami Su Heng dan Sumoy masih mempunyai banyak urusan. Biarlah lain kali saja dan Kim M. O. Eng yang menjura memutar tubuh tiba-tiba mengajak sumoinya pergi. Wut Leng Huat tiba-tiba berkelebat ke depan, menghadang dan terkekeh di depan pendekar rambut emas ini. Rupanya penasaran, disusul lima bayangan temannya yang mengikuti wanita baju kuning itu yang rupanya memimpin mereka. Dan ketika Kim M. O. Eng tertegur dan salima berketruk menautkan gigi maka murid Tok Gansini ini menggerak-gerakan rambutnya ke kiri kanan, melempar-lemparnya bagai kuda melecut bulu. Kim Yo, kami baik-baik ingin bersahabat denganmu lebih intim. Kim. Kalau kau tak suka pada Bu Kong Chu biarlah kau dan sumoyimu itu memenuhi undangan kami untuk bercakap-cakap bersama. Turutilah, kami tak biasa ditolak. Kim M. O. Eng tertegur. Dia melihat lawan rupanya tak akan melepaskan mereka, melihat murid Tok Gansini itu tersenyum-senyum padanya sementara dia dan sumoyimu sudah dikurung. Dan sementara dia bingung dan marah oleh perbuatan wanita baju kuning ini. Mendadak Bu Kong Chu juga berkelebat menggoyang-goyang kipasnya. Kim Yo, aku juga tak biasa ditolak. Sebaiknya kau ikuti dulu permintaanku seperti tadi. Atau, tinggalkan sumoyimu ini dan kau pergilah. Leng Huat terkekeh. Tidak, sebaiknya gadis itu saja yang pergi, Bu Kong Chu. Aku ingin membawa orang Shikim ini bersenang-senang. Tapi dia tak mau padamu, Leng Huat. Sebaiknya. Ah, tidak. Justeru gadis itu yang tak suka padamu, Bu Kong Chu. Kau saja yang mengalah dan biarkan orang Shikim ini menjadi kenalanku. Leng Huat memotong, terkekeh dan berkerdip memandang Kim Mou Eng yang semakin dalam mengerutkan alis. Dan Salima yang tak tahan lagi mendengar romongan orang-orang itu yang membuatnya naik darah tiba-tiba melengking dan langsung membetot lepas tangannya menyerang. Leng Huat, marah dan cemburu karena murid Tok. Gansin nih itu menaksir suhengnya. Siluman si Leng, kau mintaku hajar mampus. Wut. Leng Huat terkejut. Dia melihat berkelebatnya Salima menampar kepalanya, terbelalak tapi terkekeh. Meloncat mundur, mengangkat tangannya menangkis gerakan Salima yang mengejar dengan satu kepertan jari. Kaget juga melihat gadis tartar itu bergerak seperti terbang memburunya. Dan begitu dua lengan beradu dan lenghuat baru kali itu beradu tenaga mendadak wanita ini menjerit ketika dia terpelanting roboh. Bres. Salima melengking. Dia telah mengeluarkan tiat luikangnya itu, pukulan telapak petir, menyengat dan membuat lawan terkejut karena lengannya panas sebagai mengandung bara api. Dan ketika Leng Huat bergulingan tapi Salima mengejar dengan ginkangnya yang berkelebat bagai setan kelaparan mendadak dua pukulan kembali mengenai murid Tok Gansini ini. Plak des. Leng Huat kaget bukan kepalang. Dia memekik dan kembali mencelak bergulingan, baju dipundaknya hangus terbakar. Dan ketika ia melompat bangun dan Salima memburu dengan satu pukulan lagi mendadak lima bayangan membentak menghadang Salima, memperlihatkan lima tusukan pedang yang berkeredap menyerang punggung gadis itu. Salima, lepaskan suci, kakak seperguruan perempuan, kami, Sing Sing. Salima terkejut. Dia membalik tak jadi menyerang Leng Huat, menyambut dan mengepret lima tusukan pedang itu, begitu saja, dengan jari-jari terbuka, telanjang tapi tentu saja mengandung Sing Kang yang membuat jari-jari itu keras melebih baja. Dan ketika pedang bertemu kepertan jari dan semuanya terpental dan Salima membentak meliukan pinggang tau-tau lima murid Tok Gansini yang lain itu telah menerima tamparan berturut-turut hingga mereka roboh terjungkal. Plak-plak-plak. Leng Huat dan lima adik-adik seperguruannya itu terkejut. Baju mereka juga hangus terbakar seperti yang dialami Leng Huat, mengeluh dan berteriak bergulingan menjauhkan diri. Dan ketika mereka melompat bangun dan Salima berdiri tegak di tempat itu maka terbelalak dan tertegunlah semua orang. Hebat Bu Kong Chu memuji tanpa sengaja. Kau hebat, Nona. Sing Kangmu luar biasa dan mengagumkan sekali. Salima tak peduli. Saat itu dia memandang Leng Huat dan adik-adiknya yang sudah mengurung kembali, agak jauh, melihat Leng Huat mencabut pedang seperti adik-adiknya yang lain itu, marah tapi juga kaget. Memandangnya. Tak mengira dalam gebrakan yang beberapa jurus itu saja mereka dibuat tunggang-langgang. Padahal mereka adalah murid-murid Tok Gan Sin Mi. Dan Leng Huat yang tentu saja marah mendengar pujian Bu Kong Chu tiba-tiba menggerak-gerakan rambutnya yang mendadak kaku seperti kawat. Jiwi Sumoy, adik-adik sekalian, kerahkan Sin Mau Kang, tenaga rambut sakti. Lima adik seperguruan Leng Huat itu mengangguk. Mereka tiba-tiba menggerak-gerakan rambut seperti suci mereka itu, rambut yang tiba-tiba kaku seperti kawat, mencicip dan berketrikan ketika saling beradu. Persis kawat baja. Dan Leng Huat yang maju dengan rambut bergerak-gerak dan pedang menggigil di tangan kanan tiba-tiba membentak, siluman betina, kami akan membunuhmu. Namun Kim Mou Eng sudah melompat maju. Pendekar ini khawatir melihat sepak terjang semuanya, dia melihat Metisalima bergerak hidup bagai seekor harimau haus darah. Liar dan mulai menyala penuh nafsu membunuh, hal yang sudah dikenal benar oleh pendekar ini. Dan Kim Mou Eng yang tak menghendaki keributan dan takut semuanya melakukan pembunuhan karena dia tahu benar akan kepandayan semuanya itu lalu berseru menangkap pergelangan tangan semuanya. Leng Kou Nio, jangan menyerang sumuiku. Tahan, biarlah kami pergi baik-baik. Namun Leng Huat mendengus. Pergi bagaimana, orang Shikim? Sumuimu tak boleh pergi kalau dia tak mau berlutut di depanku. Ah, tapi kami tak bermaksud memusuhimu, Kou Nio. Kenapa menarik leher? Biarkan kami berlalu, aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah di sini. Sombong Leng Huat marah. Kau kira sumuimu dapat mengalahkan kami? Jangan tak kabur, orang Shikim. Kau tak perlu khawatir kalau kami yang roboh. Justeru khawatir dan cemaskanlah nasib sumuimu itu yang akan kami bunuh. Kim Emo Ueng bingung. Dia gagal meletai pertikaian ini, maklum murid Tok Gansin ni itu tak bakal melepas semuanya sebelum pertandingan menentukan salah satu pihak, siapa yang unggul dan siapa yang asor, kalah. Dan Salima yang gemas dan lagi-lagi mendongkol pada kelunakan sikap Suhengnya itu tiba-tiba melepaskan diri membetot tangannya. Suheng, kau tak perlu menunjukkan kelemahan hatimu. Tikus-tikus betina ini tak akan sudah sebelum. Mereka roboh. Biarkan saja, aku juga ingin mendepak mereka ke dasar neraka. Kim Emo Ueng semakin bingung. Dia melihat apa yang dikata sumuinya itu memang ada benarnya, bahwa orang-orang ini tak akan sudah sebelum mendapat perlakuan keras. Dan melihat Leng Huat dan adik-adiknya itu semakin mendekat dan siap menyerang. Akhirnya pendekar ini menghela nafas berseru lirih. Baiklah, tapi jangan menumpahkan darah di sini, Sumoy. Aku tak suka tanganmu melakukan pembunuhan. Mereka itu orang-orang yang tak tahu diri. Salima tersenyum, sementara Leng Huat mendelik. Kau dengar Salima berkata pada wanita baju kuning itu. Suhengku melarang aku membunuh kalian, tikus betina. Karena itu berterima kasih dan bersyukurlah pada Suhengku yang baik hati itu. Kalau tidak tentu kalian tak akan kuampuni lagi. Leng Huat melengking. Dia merasa direndahkan oleh kata-kata itu, marah bukan main. Maka begitu membentak dan menerjang maju mendadak dia sudah menyuruh adik-adiknya membantu, maklum akan kehebatan Salima dan menyerang lawannya itu dengan pedang bergerak naik turun, membacok dan menikam dengan gerakan hebat bukan main. Dan ketika rambutnya juga melecut-lecut dan menyambar-nyambar melakukan totokan di sekujur tubuh lawan maka Salima telah mendapat hujan serangan gencar yang ganas bukan alang kepalang, bertubi-tubi tiada henti bagai hujan dicurahkan dari langit. Tak satu pun memberi jalan keluar. Dan ketika lima wanita yang lain juga melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan Leng Huat itu karena mereka juga murid-murid Tok Gansini yang tanglum mendadak Salima tergulung dan hilang di balik bayangan enam lawannya yang menyerang dari segala penjuru. Mutplaksing. Orang tak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mendengar keluhan kaget di dalam sana, disusul jeritan tertahan ketika Salima menangkis. Terang bukan suara Salima karena gadis itu justru tertawa mengejek di balik bayangan enam orang lawannya. Dan ketika jeritan-jeritan itu semakin terdengar nyata dan satu lengkingan tinggi meluncur dari tengah-tengah pertempuran mendadak enam bayangan Leng Huat dan adik-adiknya itu pecah, mencelat ke kiri kanan dan berhamburan bagai tepung maut, berantakan dan menunjukkan bayangan Salima yang kini tampak jelas, memutar tubuh bagai gasingan sementara kedua tangan. Bergerak ke seluruh penjuru mendorong dan menangkis, menampar dengan pukulan tiat luikangnya itu. Dan ketika gerakan Salima berhenti dan Leng Huat serta adik-adiknya terhuyung mundur maka tampaklah rambut mereka yang rontok berhamburan sementara enam batang pedang melengkung bengkok bagai pedang yang terbuat dari plastik saja. Hei hei, bagaimana, orang si Leng? Kau tak takut mati. Leng Huat dan adik-adiknya pucat. Mereka tadi sudah menyerang dalam arti sekuatnya, menggerakkan pedang dan rambut secepat hujan mencurah. Tapi ketika rambut terpental dan pedang juga tertolak bertemu tubuh Salima yang kebal dan kenyal seperti gelembung karat tentu saja mereka terkejut dan membelalakan mata. Apalagi ketika Salima tiba-tiba membalas, melepas pukulan petirnya itu yang panas tak tertahankan, membuat mereka mengeluh tapi nekat menyerang. Tapi ketika rambut mereka justru rontok dan pedang yang menusuk tiba-tiba melengkung bengkok maka tentu saja Leng Huat dan adik-adiknya kaget. Sadar bahwa mereka kiranya bukan tandingan gadis starter itu. Agaknya hanya guru mereka sajalah yang dapat menandinginya. Dan Leng Huat yang tentu saja tertegun dan mendelong di tempat akhirnya merah mukanya ketika Salima mengejek kembali. Bagaimana, kalian ingin mengulangi lagi, orang si Leng? Leng Huat merah padam. Dia gentar dan seketika tahu diri, maklum bahwa dia bukan tandingan lawannya ini. Dan bu Kongcu yang juga tersentak oleh hasil lahir gebrakan itu mendadak bengong melihat kelihayan Salima yang luar biasa ini. Tak menduga sedemikian hebat gadis bertopi bulu burung Raja Wali itu. Agaknya dia juga bukan lawannya. Kalah kelas. Dan bu Kongcu yang pucat serta gemetar di tengah ruangan mendadak melihat seorang laki-laki masuk. Kongcu, Syaila Ongya, Raja Tua Singa, memanggil kalian semua. Semua orang menoleh. Bu Kongcu melihat bahwa laki-laki itu adalah pelayan gurunya, Heksai datang dengan muka takut-takut dan jari memandang Kim Emo Ueng dan Salima itu, melihat bekas-bekas pertempuran dan pedang lenghuat yang bengkok semua. Dan bu Kongcu yang sudah datang menyambut dan menerima sepucuk surat dari laki-laki itu akhirnya tertegun ketika selesai membaca, kaget memandang Kim Emo Ueng berdua. Ah, kiranya kau adalah pendekar rambut emas, Kim Emo Ueng, sobat? Dan ini adalah sumoyimu Tia Chiang Sian Li Salima? Kim Emo Ueng tertegun. Dia melihat surat yang dibaca Bu Kongcu itu, surat dari Sai Mo Wong. Rupanya Raja Iblis Singa itu memberitahu pada muridnya siapa keadaan dirinya dan Salima. Jadi tak berguna lagi menyembunyikan diri. Dan Leng Huat serta adik-adiknya yang tentu saja terperanjat mendengar kata-kata Bu Kongcu akhirnya bengong membelalakan mata. Dan Kim Emo Ueng maju selangkah, tertawa getir. Maaf, orang menjulukiku begitu, Bu Kongcu. Rupanya gurumu telah memberitahu siapa kami. Bu Kongcu tampak kaget. Kalau begitu suhu mengundangmu, Kim Emo Ueng. Dia, tidak, Kim Emo Ueng mengulapkan lengan, buru-buru menolak. Kami tak ada waktu lagi, Bu Kongcu. Biar lain kali saja. Kami harus segera pergi dan Kim Emo Ueng yang mengedip pada sumoyimu mendadak menyambar dan menarik Salima meninggalkan tempat itu, berkelebat turun melalui tangga loteng. Tak berani lagi dicegah Bu Kongcu maupun lenghuat yang gentar dan juri setelah menyaksikan kelihayan Salima, belum Kim Emo Ueng sendiri. Dan begitu Kim Emo Ueng berkelebat tau-tau pendekar ini telah lenyap bersama sumoyimu di luar restoran. Ah, Bu Kongcu tampak bingung. Bagaimana ini tapi Heksai yang berbisik-bisik di dekat telinganya akhirnya membuat pemuda muka putih ini mengangguk, mengerutkan kening dan memberi tanda pada lenghuat untuk keluar dari restoran. Dan begitu semuanya berangkat dan lenghuat serta adik-adiknya masih bengong oleh kejadian tadi maka rumah makan itu pun sepi kembali seperti semula. Su Heng, kenapa menolak? Bukankah kita sengaja mencari Sai Mo Ueng itu? Salima bertanya ketika mereka keluar dari kota Chengtu, heran dan tak mengerti kenapa Su Hengnya justru menjauhi Sai Mo Ueng. Padahal mereka memang mencari datuk iblis itu. Dan Kim Emo Ueng yang berhenti di luar hutan akhirnya menarik sumoyimu ini duduk beristirahat. Sumoy, aku tahu apa yang kau herankan. Tapi sebelum menjawab itu sebaiknya kau duduk dulu. Ini semua gara-garamu. Gara-garaku salima cemberut. Gara-gara apa? Su Heng? Bukankah mereka yang mulai dulu dan membuat ribut? Kalau tidak kau cegah tentu mereka sudah kubunuh semua. Mereka itulah yang menjadi gara-gara, bukan aku. Baik, Kim Emo Ueng tersenyum sabar. Mereka juga bersalah, sumoy. Tapi kalau seandainya kita pergi saja meninggalkan mereka tentu Sai Mo Ueng tak akan mengetahui kedatangan kita. Tapi mereka mencegat, Su Heng. Mereka sengaja menghadang kita agar tidak melarikan diri. Ah, tak perlu menangkis. Kalau kau tak gatal tangan tentu mereka tak perlu dilayani, sumoy. Kau dibakar kemarahanmu dan sengaja menyambut. Aku tahu itu, tak perlu menyangkal. Dan ketika sumoynya tertegun membelalakan matanya Kim Emo Ueng sudah berkata lagi, sumoy, kau tahu bahwa mereka sebenarnya bukanlah tandingan kita. Dengan kepandayan kita yang lebih tinggi kita dapat meninggalkan mereka, melompati mereka dan lenyap mempergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, kita kalau kita mau. Tapi kau tidak, kau sengaja ingin menghajar mereka karena kau marah pada murid tok gansin ini itu. Bukankah begitu dan ketika sumoynya tidak menjawab dan salimah kembali tertegun maka Kim Emo Ueng mendesah membuang. Napas panjang. Sekarang lawan telah mengenal kita, sumoy, dan ini membuat rencanaku harus diubah. Salimah bangkit berdiri, penasaran. Su Heng, apa maksud kata-katamu ini? Kau takut? Kim Emo Ueng tersenyum pahit. Kau tahu aku tak takut pada siapapun, sumoy. Kenapa harus berpikir seperti itu? Kalau begitu kenapa kau banyak mengalah pada bukongcu itu? Kau terlalu, pemuda muka putih itu bisa merendahkanmu tanpa sebelah mata. Kim Emo Ueng tertawa. Biarlah, aku sengaja melakukan itu karena sekedar menghindari ribut-ribut, sumoy. Tapi akhirnya pun pemuda itu terbuka matanya. Aku tak suka menonjolkan diri. Aku enggan memperkenalkan nama. Benar, tapi orang biasanya hormat setelah mengenal nama, Su Heng. Dan aku tak ingin Su Hengku dihina orang. Siapa terhina? Aku tak merasa dihina Kim Emo Ueng tertawa. Bukongcu itu kuanggap seorang bocah yang tinggi hati, sumoy. Aku menganggapnya tak lebih sebagai manusia yang masih belum dewasa. Aku tak merasa terhina. Tapi aku terhina, Su Heng. Aku tak mau orang memperlakukan dirimu senak hatinya kau? Ya. Kenapa? Salima melotot. Eh, kau ini waras atau tidak, Su Heng? Bukankah kita adalah Su Heng dan Sumoy? Kalau aku melihat Su Hengku dihina tentu saja aku marah. Aku tak rela. Ya, kenapa? Karena aku, Salima berhenti, terbelalak memandang Su Hengnya itu. Karena aku, eh, kenapa pertanyaanmu demikian aneh, Su Heng? Bukankah semestinya kalau aku marah melihat kau dihina orang? Itu wajar, karena kita, Hektometer, kita Su Heng dan Sumoy dan Salima yang gusar melihat Su Hengnya tertawa tiba-tiba membanting pantat mencubit lengan Su Hengnya itu, kuat-kuat hingga Su Hengnya mengaduh. Dan ketika Salima melepaskan cubitannya dan Kim Moueng mengusap mendesis sakit maka Salima berapi. Api memandang Su Hengnya itu, marah. Su Heng, kenapa kau menertawakan aku? Kau justru mau menghina aku? Ah ah, jangan salah paham Kim Moueng menyeringai pahit, masih kesakitan oleh bekas cubitan Sumoynya. Aku tidak menghinamu, Sumoy. Justru aku. Ingin tahu kenapa kau merasa terhina kalau orang menghinaku padahal aku tidak merasa terhina oleh perbuatan orang itu. Bukankah pertanyaanku juga wajar? Masa karena hubungan Sumoy dan Su Heng itu saja? Hanya itu? Jadi mau mu? Yah, aku ingin mengorek lebih dalam lagi, Sumoy. Aku ingin tahu kenapa kau sampai begitu. Begitu apanya? Begitu, yah, begitu itu tadi dan Kim Moueng yang tak jadi tertawa karena melihat Sumoynya siap mencubit tiba-tiba menahan mulut hingga mengatup seperti monyet. Kebanyakan dijejali pisang, lucu dan mau tak mau membuat Salima tertawa, geli melihat Su Heng yang monyong seperti itu. Dan ketika Salima terkekeh dan kembali akrab akhirnya Kim Moueng terbahak dalam tawanya yang lepas. Sumoy, kau lucu. Tapi Salima menggeleng. Tidak, kau yang lucu, Su Heng. Kau monyong seperti monyet, hai-hik dan keduanya yang tertawa-tawa dan kembali akur akhirnya membawa mereka pada suasana gembira, melupakan sejenak ketegangan di Cheng Tu tadi. Tapi ketika Kim Moueng menghentikan tawanya dan Salima juga berseri. Memandang Su Hengnya itu maka Kim Moueng menangkap pergelangan tangan Sumoynya ini, kagum melihat retan gigi yang rapi berderet di wajah yang manis itu. Sumoy, kau cantik sekali ih, rayuan gombal. Tidak, aku bicara jujur, Sumoy. Kau manis dan gagah. Tak heran kalau bu Kongcu itu tergila-gila padamu. Hektometer, siapa mau dengan si muka pucat itu? Aku muak padanya, Su Heng. Aku benci pada matanya yang nyalang seperti anjing. Itu salahmu, Kim Moueng tersenyum. Kau memang menarik, Sumoy. Kau akan membuat setiap metel lelaki kagum dan tertarik padamu. Ih, siapa peduli Salima semburat? Dan kenapa tiba-tiba bicara seperti ini? Aku tak suka, Su Heng. Aku tak senang membicarakan laki-laki. Eh, tapi aku juga lelaki. Gurba Su Heng juga lelaki itu lain Salima tersentak. Maksudku aku tak suka membicarakan laki-laki lain selain kalian, Su Heng. Atau, ah, sudahlah Salima gugup, merah mukanya. Sebaiknya kita bicarakan yang lain dan jangan yang itu Kim Moueng meremas jari-jari Sumoy-nya, merasa. Tangan Sumoy-nya menggigil, maklum apa yang dirasakan Sumoy-nya itu. Maka tersenyum menghela nafas akhirnya dia kembali membawa Sumoy-nya pada persoalan semula. Sumoy, kau bertanya kenapa aku meninggalkan Chengtu, bukan? Ya, Salima mengangguk, teringat pula pada persoalan semula. Kenapa kau lakukan itu, Su Heng? Bukankah Sai Moong yang kita cari? Benar, tapi sekarang kedudukan berubah, Sumoy. Artinya apa yang kurengcanakan semula harus digeser pula karena kita harus berhati-hati. Hektometer, kita selamanya tidak takut menghadapi musuh. Kita sudah cukup berhati-hati. Lalu berhati-hati apalagi? Kim Moueng menarik nafas. Begini, Sumoy. Kau tahu kedudukan kita sekarang agak tidak menguntungkan. Artinya, Sai Moong telah mengenal kita sedangkan kita belum mengenal dirinya. Peduli Amat Salima memotong. Aku tak takut menghadapi datuk sesat itu, Su Heng. Dan kita tak perlu kecil hati apakah lawan mengetahui kita atau tidak. Bukan masalah kecil hati, Kim Moueng menjawab. Aku tidak membicarakan takut atau tidak takut, Sumoy. Tapi membicarakan langkah kita yang harus berhati-hati menghadapi lawan yang belum dikenal. Sai Moong telah mengetahui kedatangan kita. Mungkin orang-orangnya memberitahu padanya. Dan Bu Kong Chu juga telah melihat kepandayan kita. Ini berarti lawan telah mempunyai gambaran tentang diri kita. Sedang kita, gambaran apa yang kita peroleh tentang mereka? Karena itu aku memutuskan menemui Sai Moong secara diam-diam, Sumoy. Kita mencari dan memasuki dusun Ye Uchung itu harus secara sembunyi-sembunyi titik. Salima mengerutkan keningnya. Kenapa begitu sekedar hati-hati, Sumoy? Agar musuh tidak menjebak kita. Ah, siapa bisa menjebak kita? Kepandayan kita sudah lebih dari cukup, Su Heng. Kehati-hatianmu ini terlalu dan agaknya mengecilkan keberanian. Tidak, Kim Emo Ueng tetap sabar. Jangan terlalu mengagulkan kepandayan, Sumoy. Ingat saja kecerobohanku dulu di Kota Raja. Maksudmu, bukankah aku tertangkap? Kepandayan seseorang bisa saja ku hadapi, tapi kebusukan tipu muslihatnya, kecurangannya, mana mungkin dihadapi dengan kekuatan otot belaka? Tidak, Sai Moong telah kita kenal sebagai datu kaum sesat, Sumoy. Karena itu yang ku jaga adalah tipu muslihatnya itu, setelah dia mengenal kita. Hektometer, begitukah Salima tertegun? Jadi bagaimana, Su Heng? Kita tak perlu menemui lawan secara terang-terangan, Sumoy. Kita hadapi Sai Moong itu secara diam-diam. Dan bagaimana rencanamu ini? Kita kembali ke Cengtu malam nanti. Kita cari dan kita tangkap bukong cu itu. Hektometer, Salima Girang. Kau hendak memaksa pemuda itu menunjukkan tempat gurunya, Su Heng? Benar. Kalau begitu kenapa tidak tadi saja? Ah, banyak orang lain di situ, Sumoy. Kalau kita bawa pemuda itu dan yang lain melapor maka Sai Moong tentu sudah bersiap-siap. Lain dengan nanti malam kalau kita sergap secara tiba-tiba. Salima tertawa. Kau cerdik, Su Heng. Kau rupanya pintar. Ah, bukan pintar, Sumoy. Tapi sekedar berhati-hati saja karena kita belum mengenal lawan. Jadi Salima mengangguk. Dan biarkan aku yang menangkap pemuda itu, Su Heng. Aku ingin menggaplok mukanya karena dia telah menghinamu. Hektometer, kumat lagi Kim Emo Ueng tersenyum. Kau lagi-lagi menyebut tentang hinaan, Sumoy. Siapa merasa terhina? Pemuda itu memang suka merendahkan orang, mungkin karena kekuasaan gurunya di wilayah Cheng Tu. Sudahlah, kita sergap dia nanti malam dan lihat saja apa yang terjadi. Kim Emo Ueng lalu mengajak Sumoynya bercakap-cakap yang lain. Mereka telah memutuskan rencana itu malam nanti, kembali ke Cheng Tu dan menangkap Bu Kong Chu. Dan ketika malam itu tiba dan mereka kembali ke Cheng Tu mendadak mereka lupa tentang alamat pemuda itu. Sialan. Salima tertegun. Kemana kita mencarinya, Su Heng? Kim Emo Ueng juga tertegun, teringat itu. Tapi setelah mengingat-ingat dan berpikir sejenak tiba-tiba dia tertawa. Kita masuki rumah makan tadi, Sumoy. Kita tangkap pemiliknya dan kita tanyai di mana rumah Bu Kong Chu itu. Ah, Salima Girang. Benar juga, Su Heng. Kenapa aku demikian bodoh? Pelupa amat, kita tangkap saja pemilik rumah makan itu. Hayo dan Salima yang sudah menyelinap memasuki rumah makan siang tadi dan mencari pemiliknya segera mengompres pemilik restoran untuk memberi tahu di mana tempat tinggal Bu Kong Chu itu. Dan ternyata pemilik rumah makan ini memang kenal. Nama Bu Kong Chu sebenarnya dikenal semua orang, seluruh penduduk Cheng Tu tahu adanya akan rumah Bu Kong Chu ini. Maklum, dia ternyata memiliki pengaruh besar di kota itu. Sedemikian besar pengaruhnya hingga pejabat pun takut padanya, banyak di antaranya yang menjadi antek murid Sae Mo Ong ini. Dan ketika Salima mendapat tahu bahwa rumah Bu Kong Chu itu ada di sebelah barat kota merupakan rumah paling bagus dan menyendiri dari rumah-rumah lain akhirnya kesinilah Salima dan Su Hengnya itu mencari. Dan mereka Girang. Rumah Bu Kong Chu itu memang besar dan indah, luas dengan halaman dan taman-taman bunganya, terang-benderang di sinari lampu berwarna-warni hingga seluruh ruangannya seolah siang hari saja. Tak ada yang gelap. Tapi ketika Salima menyelidiki dan mendapat kenyataan bahwa Bu Kong Chu itu tak ada di rumah itu mendadak gadis ini kecewa. Sialan, dia tak ada di sini, Su Heng. Katanya ke Ye Utsun ke tempat tinggal burunya. He Kto Mekar, Kim Emo Heng mengerutkan alis. Kalau begitu kita tanya saja di mana Ye Utsun itu, Sumoy, tangkap dan cari saja seorang pelayannya. Salima mengangguk. Dia kembali bekerja, menangkap seorang pelayan dan menakut-nakuti pembantu Bu Kong Chu itu untuk memberi tahu di mana dusun Ye Utsun itu. Dan ketika mereka mendapat keterangan bahwa dusun itu ada di sebelah timur kira-kira 30 li dari tempat itu akhirnya Salima mengumpat karena harus balik lagi berputar-putar. Bangsat, kita harus kembali lagi ke timur, Su Heng. Ye Utsun terletak 30 li dari sini. Kim Emo Heng tertawa. Tak perlu memaki perjalanan kita sekarang sudah terarah, Sumoy. Kalau begitu ayo kita ke sana dan Kim Emo Heng yang sudah menyendal lengan Sumoy-nya di bawah lari akhirnya berkelebat menuju timur, balik lagi dan kini memasuki Cheng Tu untuk akhirnya keluar melewati pintu gerbang sebelah timur, sekejap kemudian sudah memasuki dusun yang mereka cari itu. Sebuah perkampungan yang berkelap gelip oleh beberapa lampu cublik, teplok, gelap remang-remang jauh bedanya dengan rumah Bu Kong Chu tadi. Dan ketika mereka berindap-indap memasuki dusun ini mendadak di sebuah tempat mereka dikejutkan oleh gemebiarnya lampu yang dihidupkan secara serentak. Biar Kim Emo Heng dan Salima terkejut. Mereka seketika silau, kaget oleh perubahan gelap keterang yang amat mendadak itu. Hal yang tidak mereka sangka. Dan ketika mereka tersentak dan mundur dengan seruan kaget sekonyong-konyong puluhan jarum dan pelor berhamburan ke arah mereka, disusul tawa bergelap dan kekeh merdu seorang wanita. Hai Hik, selamat datang, Kim Emo Heng. Kedatangan kalian memang telah kami tunggu, wut-wut. Kim Emo Heng dan Salima terkesiap. Mereka belum dapat melihat hamburan senjata-senjata rahasia itu, kecuali mendengar suaranya. Maklum, mereka masih semerpet oleh perubahan gelap yang amat tiba-tiba itu. Tapi mereka berdua yang sudah mengibas lengan ke seluruh penjuru akhirnya mementalkan semua senjata-senjata gelap itu dengan pukulan sinkang, mengebut runtuh mengejutkan lawan-lawan mereka yang ada di situ. Dan ketika Salima dan Su Hengnya dapat melihat apa yang di depan metu mendadak mereka tertegun melihat bu Kongcu dan teman-temannya itu ada di situ, mengepung mereka dipimpin seorang kakek bermuka singa yang berwokan tanpa alas kaki, yang tadi. 35. Tertawa bergelap, tampak menyeramkan karena kakek ini memiliki sorot metu yang buas dan kejam sekali. Mirip singa yang khas darah. Dan ketika kekeh yang merdu mengejutkan mereka di belakang punggung tau-tau seorang wanita setengah baya yang rambutnya riap riapan muncul di sebelah kiri kakek bermuka singa itu seorang wanita bermata tunggal. Tok Gansin Mi, wanita sakti bermata satu Kim M. O. O. Eng dan Salima kembali tertegun. Mereka langsung mengenal dengan tebakan yang jitu, terkejut karena Tok Gansin Mi ternyata juga ada di situ, berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang di sebelah kakek bermuka singa itu, yang tentu bukan lain Sai Moong adanya. Si Raja Iblis dan Kim M. O. Eng serta sumuinya yang seketika terbelalak dan tak berkedip memandang ke depan akhirnya mendengar Sai Moong, kakek bermuka singa itu, terbahak bagai singa mengaun. Haha, kau sudah mengenal Tok Gansin Mi, Kim M. O. Eng? Kim M. O. Eng menenangkan getaran hatinya. Tapi belum dia menjawab mendadak Tok Gansin Mi terkekeh nyaring. Belum, sebenarnya baru kali ini kita berjumpa, Moong. Tapi agaknya kepadamu pun dia kenal. Hai hai, itu sumuinya si tangan besi, Kim M. O. Eng? Kalian kelayapan malam-malam mencari siapa? Kim M. O. Eng batuk-batuk, menjura di depan dua tokoh itu. Maaf, aku mencari Sai Moong, sini. Tak menduga kalau kau pun ada di sini. Haha, kau mencari aku ada perlu apa? Aku ada di sini, boleh terang-terangan bicara saja. Kim M. O. Eng tertegun. Dia sekarang sudah berhadapan dengan si Raja Iblis itu, bahkan bersama temannya si Tok Gansin Mi, dua tokoh yang membuatnya terkejut tapi sama sekali bukan gentar atau takut. Tapi Salimah yang maju mendahului dengan seruan melengking tiba-tiba mengejutkannya karena Salimah langsung menuju pada pokok persoalan. Suhengku datang untuk menanyakan kerabatnya, Sai Moong. Ye U. Lopek yang katanya ada di dusun ini. Ye U. Lopek Sai Moong terkejut, siapa itu dan Salimah lagi-lagi melengking berseru? Ye U. Lopek adalah paman dari Suhengku ini, Sai Moong. Katanya tinggal di dusun ini dan menghilang entah kemana. Sekarang kami menuntut jawabanmu, kemana orang tua itu? Sai Moong tertegun. Dia tampak tercekat, sedetik matanya yang berkilat-kilat itu redup, menyipit dan hampir merupakan dua garis yang terpejam. Tapi tertawa bergelak dan membuka kembali matanya. Tiba-tiba kakek ini berseru, aku tidak tahu. Aku tidak kenal segala orang si Ye U. Bohong Salimah membentak, mengejutkan Suhengnya juga. Kau pendusta, Moong. Kau tahu di mana Ye U. Lopek itu? Ayo bicara, kalau tidak aku akan memaksamu. Sai Moong tiba-tiba terbahak. Kakek bermuka singa ini tertawa bergelak hingga tubuhnya berguncang-guncang, demikian keras dan parau hingga tanah bergetar dan pohon berderak-derak banyak daunnya yang rontok oleh tawanya yang dasyat itu. Dan ketika Sai Moong mengaum dan suasana malam yang sepi itu robek oleh bentakannya yang menggeledek tiba-tiba Bu Kongcu dan teman-temannya roboh terjerembap. Tia Chiang Sian Li, kau tak perlu menggerta aku si tua bangka. Aku tak tahu orang Si Ye U. itu, kalaupun tahu tentu aku tak peduli. Nah, kau mau apa? Kau mau memaksa aku? Haha, jangan sombong, gadis liar. Kau belum tahu kelihayan Sai Moong. Salimah tertegun. Sebenarnya dia menguji kakek bermuka singa ini, tak mau bertanya baik-baik karena dia maklum orang-orang golongan sesat biasanya harus. Dikasari, percuma bersikap halus. Tapi mendengar suara orang yang dasyat menggegap gempita dan tawa yang membahana itu mengandung Hikang, suara sakti, yang membuat jantungnya tergetar hingga Bu Kongcu dan teman-temannya roboh cepat. Salimah mengerahkan kekuatannya, menahan serangan suara yang rupanya sengaja dikeluarkan Sai Moong untuk mengujinya. Diam-diam kaget dan kagum bahwa Raja Iblis itu rupanya memang benar hebat. Hikang dan sinkangnya kuat sekali. Dan ketika Salimah tersenyum-senyum dan dapat menahan serangan kakek itu lewat suaranya yang hebat mau tak mau Sai Moong tertegun juga. Begitu pula Tok Gansini. Melihat dua kakak beradik seperguruan itu tak terpengaruh sama sekali oleh suara lawan yang memiliki getaran mengejutkan itu. Dan Sai Moong yang tertegun melihat Salimah dan Kim Emo Ueng tersenyum tak acuh akhirnya mendengar gadis tartar itu menjenek. Sai Moong, kalau kau tak tahu Ye U Lopek baiklah, tak apa. Aku percaya padamu dan biar kesombonganmu tak ku gubris. Aku akan pergi bersama suhengku Salimah sudah memutar tubuh, menggandeng suhengnya dan siap pergi merendahkan tuan rumah. Tapi Sai Moong yang rupanya berkilat memandang punggung gadis. 39. Itu mendadak mendorongkan lengan mencakar dari jauh, kakinya yang telanjang tiba-tiba dikosek, menyeruk tanah seperti singa mencukil kotoran. Dan begitu lengan bergerak ke depan tahu-tahu serangkum angin pukulan dingin berkesyur menghantam punggung Salimah. Sumoy, awas. Salimah mendengus. Dia terang tahu akan pukulan di belakang, mendengar suara angin yang berkesyur itu. Tapi membalik melonjorkan lengannya mendadak Salimah menangkis dengan tiat luikangnya, sama-sama dari jauh. Des. Lampu mendadak padam. Benturan dasyat dari dua tenaga sakti di udara itu mendadak membuat bumi berguncang, demikian keras hingga getarannya membuat lampu pecah dan rontok kaca-kacanya. Dan Sai Moong yang berseru kaget terhuyung mundur tiba-tiba berseru keras. Nyalakan lampu. Dan, sedetik dengan Kero mengejutkan tiba-tiba lampu baru telah dinyalakan lagi, rupanya merupakan lampu cadangan yang disiapkan di situ. Dan ketika Sai Moong juga melihat Salimah terhuyung mundur tapi tertawa mengejek padanya kontan Raja Iblis ini tersentak. Dan membelalakan matanya lebar-lebar. Tia Chiang Sian Li, kau hebat sekali. Hai Hik Salimah memanaskan lawan. Kau kira aku wanita lemah, Moong? Jangan ngimpi, aku sanggup menerima pukulanmu dengan mata meram berkata begini, Salimah menggerak-gerakan kedua tangannya yang tiba-tiba merah membara, hasil dari pengerahan Tiat Lui Kang. Tapi Kim M. Moong yang sadar akan keberanian sumoynya sudah buru-buru melangkah maju. Moong, maafkan sumoyku. Kami datang bukan untuk mencari ribut. Sai Moong terbelalak. Dia telah merasakan tangkisan Salimah tadi, diam-diam kaget bahwa gadis starter itu tak kalah olehnya. Benar-benar hebat dan Sien Kangnya luar biasa sekali. Tapi Tok Gansin nih yang terkekeh melompat maju tiba-tiba tersenyum memandang pendekar rambut emas itu, sudah melihat gebrakan Salimah dan rekannya, diam-diam terkejut dan dapat mengukur bahwa orang-orang tartar ini rupanya hebat-hebat. Maka mendorong merangkapkan lengannya mendadak wanita sakti ini jadi gatal untuk menguji Kim M. Moong, pura-pura memberi hormat. Kim M. Moong, kami berdua telah menerima kedatangan kalian. Tak mungkin begitu saja kalian pergi. Terimalah, inilah penghormatan Tok Gansin nih Kim M. Moong terkejut. Dia merasa pukulan panas. Menyambar dari lengan lawan, seolah dirangkap tapi diam-diam menyerang, tidak menderu tapi hebatnya tak kalah oleh serangan Sai Moong kepada sumoinya tadi. Dan maklum Tok Gansin nih sengaja menjajal kepandayan dan mau tak mau dia harus menyambut maka terpaksa dengan senyum pahit pendekar ini merangkapkan pula kedua tangannya. Sini, maaf kalau penghormatanmu terlalu berlebih-lebihan. Aku tak sanggup menerimanya, duk. Tok Gansin nih tergetar. Dia terbentur tenaga tak kelihatan yang telah dikeluarkan Kim M. Moong merasakan benturan Sinkang yang menahan pukulannya, hebat luar biasa hingga ia tertolak. Kaki hampir terangkat tapi punggung sudah melengkung. Padahal Kim M. Moong tak bergeming dan tegak di depan sana. Dan Tok Gansin nih yang tentu saja kaget bukan main sekonyong-konyong berseru keras menambah tenaganya. Wut! Kim M. Moong jadi terkejut. Dia sengaja membuat wanita itu terdorong sedikit. Bermaksud membuat Tok Gansin nih menghentikan serangan dan mundur baik-baik. Tapi melihat wanita itu mempertahankan diri dan kini malah menambah tenaganya sepenuh bagian hingga dia terancam pukulan berbahaya terpaksa Kim M. Moong mengeluh dan menambah tenaganya pula. Duk dan kini Tok Gansin nih tak mampu mempertahankan kedudukannya. Kakinya tergeser, terangkat dua tindak. Tanda dia kalah kuat. Dan Tok Gansin nih yang kaget serta marah bukan main tiba-tiba melecutkan ujung rambutnya yang mendadak kaku menotok ulu hati lawan. Plak Kim M. Moong tak dapat mengelak. Dia tak menyangka serangan itu, dan ulu hatinya yang tertotok ganas tiba-tiba membuat pendekar ini muntah dan terhoyung mundur. Huak! Salima terkejut. Dia langsung melompat menyambar suhengnya itu, berseru tertahan, melihat suhengnya pucat dan terbelalak memandang Tok Gansin nih yang keji, menyerang dengan curang. Tapi Kim M. Moong yang tegak kembali tak sampai terluka karena seluruh tubuh sudah dialiri Sinkang karena benturan pertama tadi akhirnya membuat Salima membentak marah. Tok Gansin nih, kau iblis tak tahu malu. Tapi Kim M. Moong menahan sumuinya. Dia sudah batuk-batuk menarik napas, sedikit terguncang karena betapapun totokan tadi cukup berbahaya. Tentu akan membuatnya tewas kalau tenaga saktinya tidak lebih kuat. Dan Tok Gansin nih yang terbelalak melihat kehebatan lawan yang tidak keroboh oleh totokannya tadi sudah mendengar Kim M. Moong bicara, halus namun penuh wibawa, Tok Gansin nih, kami datang bukan untuk mencari pertikaian. Kami datang mencari Yeulopek. Kalau pamanku itu tak ada biarlah kami pergi baik-baik. Tok Gansin nih tergetar. Dia masih terkejut dan terpengaruh oleh kesaktian Kim M. Moong yang dapat menerima totokannya tanpa luka, hanya sekali muntah dan setelah itu sehat kembali. Tanda pendekar rambut emas ini benar-benar luar biasa dan mengagetkan. Tapi Tok Gansin nih yang tentu saja penasaran dan belum melihat kepandaian lawan secara penuh tiba-tiba terkekeh memandang pada Sai Moong. Moong, bagaimana pendapatmu dengan kata-kata ini? Bolehkah dia pergi? Sai Moong terbahak. Dia juga sudah melihat gebrakan antara Kim M. Moong dan rekannya itu. Mencelos melihat Tok Gansin nih mundur dua langkah padahal lawan tetap tak bergeming. Tapi karena itu baru demonstrasi pertunjukan Sinkang dan bukan kepandaian silat yang dipunyai masing-masing tentu saja iblis ini tak puas dan penasaran, sama seperti yang dipikirkan temannya itu. Dan tertawa menggurat kuku-kuku jarinya di atas tanah tiba-tiba kakek ini mengaum, Boleh, kalau Mirka mau menjadi pembantuku, sini. Tapi kalau mereka menolak tentu saja mereka harus main-main dulu dengan kita. Haha, bagaimana, Kim M. Moong? Kau takut? Kenapa mukamu pucat? Salima marah. Ejekan terhadap suhengnya itu membuat dia naik darah, melihat muka suhengnya memang berubah tapi bukan pucat, melainkan terkejut karena dia tahu suhengnya itu tak suka ribut-ribut dan menggan menghadapi pertandingan. Bukan takut tapi melulu menghindari permusuhan belaka, itu yang menjadi watak suhengnya. Maka melihat Sae Moong mengejek dan menghina menyangka mereka takut tiba-tiba Salima melengking maju bertolak pinggang. Sae Moong, tak perlu suhengku yang maju main-main denganmu. Aku mewakilinya, aku sanggup merobohkanmu agar tangannya tak kotor. Wah, kau berani menghadapiku Sae Moong. Bersinar matanya. Kau tak takut. Haha, kau seperti macan lapar, Tia Chiang Sian Li. Tapi boleh kita coba, aku juga sudah mendengar namamu di luar tembok besar. Sae Moong sudah maju menggoyang kaki dan tangan. Dia terkekeh dan terbahak ganti-berganti, sikapnya buas sementara kaki menyeruk-nyaruk seperti singa mendapat mangsa, mengerikan sekali. Tapi Salima yang tidak takut sedikit pun juga sudah maju menghadapi dengan penuh keberanian. Mete berapi api dan tubuh tegak menantang lawan, hal yang membuat Datuk Iblis itu marah tapi juga kagum. Dan Kim M. Moong yang maklum pertempuran di antara dua orang itu tak dapat dicegah lagi karena sumoynya juga gatal tangan untuk menyaksikan kepandayan. Dan Sae Moong akhirnya mendesis perlahan memperingatkan sumoynya itu. Sumoy, hati-hati. Salima tersenyum. Dia merasa bangga atas perhatian suhengnya ini, semakin besar hati. Tahu bahwa suhengnya tak akan membiarkan dia begitu saja menghadapi lawan. Tapi Salima yang percaya pada diri sendiri sudah mengangguk sambil melempar kerling manis pada suhengnya itu. Jangan khawatir, Sae Moong tak dapat berbuat apa-apa kepadaku, suheng. Singat tua ini sudah kehilangan tarinya. Tak terbahaya. Sae Moong mendelik. Dia menyuruh yang lain-lain mundur, gusar mendengar rejekan Salima yang membuat telinganya merah. Tapi menggereng dan menggedruk bumi sekonyong-konyong kakek iblis ini meloncat seperti singa menerkam, gerakannya cepat bukan main dan tahu-tahu telah mencengkeram dada Salima dengan sepuluh jarinya yang mendadak mencuatkan kuku-kuku panjang, tajam dan keras disertai kesiurangin dasyat. Dan begitu bentakan kakek itu memecah keheningan malam tiba-tiba udara tergetar oleh pekek aungnya yang mengguncang jantung. Salima, aku akan merobek tubuhmu. Salima terkejut. Dia melihat lawan berkelebat demikian cepat, ringan tapi membawa kekuatan amat luar biasa, begitu luar biasa hingga dia tak sempat berkelit lagi. Tak ada waktu. Dan Salima yang mendengus ganti membentak tiba-tiba menggerakkan lengan kirinya menangkis. Plak. Saimong terputar. Kakek iblis ini terhenti setengah jalan, meliuk dan menggereng bagai singa lapar, melejik dan ganti menusuk dengan sepuluh kuku tangannya yang runcing menakutkan. Dan ketika Salima mengelak dan sambaran itu luput mengenai angin. Mendadak kakek ini memutar kaki menendang Salima. Plak des Salima ganti terputar. Gadis ini hampir roboh, terkejut oleh gerak lawan yang mirip binatang buas itu, rupanya meniru gerakan singa yang ganas dan kelaparan, Sebentar kemudian mengaum dan bertubi-tubi mencakar dan memukul, hebat bukan kepalang karena angin pukulannya menderu-deru, membuat Salima terhuyung dan kaget serta marah. Dan ketika lawan membentak dan Saimong lenyap mengelilingi dirinya mendadak Salima melengking tinggi mengerahkan gingkangnya. Singa tua, kau tak dapat mengalahkan aku. Saimong tak menjawab. Raja Iblis ini telah melancarkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi, ditangkis dan mengeluarkan suara dakduk yang membuat bumi berguncang. Kian lama pertandingan kian cepat hingga keduanya tak tampak bayangannya lagi, sama-sama lenyap dan serang-menyerang di dalam gulungan yang membentuk kabut. Sebentar kemudian timbul pusaran angin yang panas dingin berganti-ganti, membuat penonton di pinggir harus mundur menjauh karena hawa panas dan dingin itu membuat mereka terkejut, tubuh tiba-tiba berkeringat dan sebentar kemudian beku kembali seperti dicelup dalam. Bongkahan es hal yang tentu saja membuat semua orang terbelalak karena dapat membayangkan betapa hebatnya pertandingan itu. Pertandingan dua orang yang sama-sama memiliki kepandayan tinggi. Dan Tok Gansin ni yang memandang dengan matu, tak berkedip tiba-tiba menjadi kagum bukan main pada sumoy dari pendekar rambut emas itu, heran dan kagum bahwa Tia Chiang Sian Li Salima yang masih begitu muda dapat menandingi Sai Moong, Raja Iblis yang sudah kawakan. Seolah seorang kakek melawan cucunya sendiri. Dan ketika pertandingan semakin sengit dan Sai Moong mulai membentak-bentak di dalam gulungan bayangan itu akhirnya terdengar ledakan ketika dua pukulan beradu di udara. Blank! Tok Gansin ni dan lain-lain mundur selangkah. Mereka merasakan getaran amat kuat menguncang bumi, terbelalak ke depan. Melihat Sai Moong dan Salima sama terhuyung, melotot dan masing-masing menggigit bibir menahan sakit. Agaknya terluka. Dan Sai Moong yang mengau mencelat maju tiba-tiba mendorong kedua tangannya melakukan pukulan sintang, berkerotok buku-buku jarinya. Sumoy, awas! Salima mengangguk. Dia sudah menyambut serangan itu, mendorongkan kedua lengannya pula menerima pukulan. Tak mau kalah, sama-sama mengerahkan sin kang dan mengeluarkan tiat luwi kangnya, tenaga telapak petir. Hal yang membuat Kim Emohu yang kaget karena itu berarti mengadu jiwa. Dan ketika dia berseru tertahan namun sudah tak sempat mencegah lagi tau-tau dua lengan Sai Moong telah bertemu dengan dua lengan sumoynya. Des debu mengebul tinggi. Benturan itu mengejutkan semua orang, keras dan membuat tanah bergetar hingga bu Kongcu dan teman-temannya terpelanting roboh, terpeleset kakinya karena tempat itu seakan dilanda gempa. Hebat bukan main. Dan ketika Kim Emohu yang tertegun dan terbelalak memandang pertandingan ternyata dua pasang lengan itu telah saling melekat dan mendorong. Salima dan lawannya tampak beringas, masing-masing bertahan dan menyerang, uap mengepul dan lengan mereka sama-sama menggigil. Tak dapat dilepaskan lagi karena sin kang mereka telah bertemu, saling gubat dan dorong-mendorong mencoba merobohkan yang lain. Tentu saja menegangkan dan mengkhawatirkan. Dan Tok Gansin nih yang juga terbelalak ke depan tiba-tiba terkekeh. Berseru memuji. Bagus, robohkan lawanmu itu, Moong. Serang dan hancurkan dia. Namun Sai Moong mendelik. Dia tak berani menjawab, karena mengeluarkan suara berarti memberosotkan tenaga sendiri, bakal hilang sebagian dan itu berarti merugikan diri sendiri. Dan ketika adu kepandayan itu berlangsung lama dan masing-masing sama berkutat untuk memperoleh kemenangan mendadak Sai Moong mengeluh dan hampir berbareng bersama Salima melontarkan darah segar. Huak. Tok Gansin nih dan lain-lain terkejut. Mereka melihat dua orang itu mulai pucat mukanya gemetar dan kaki menggigil seperti orang distrom bergoyang dan tiba-tiba limbung maju mundur dengan tangan masih sama-sama menempel. Salima menggigit bibir dan melihat kedudukannya imbang. Kaget dan penasaran oleh kekuatan lawan yang tak dapat diungguli. Dan ketika mereka kembali melontarkan darah segar dan itu berarti mereka sama-sama terluka dalam mendadak Tok Gansin nih terkekeh berkelebat maju. Moong, ku bantu sebentar. Kim Emowu yang kaget. Dia melihat wanita itu telah menepuk pundak Sai Moong, perlahan saja, seakan sentuhan lunak tapi sebenarnya menyalurkan Sin Kang membantu kakek iblis itu, terang mengejutkan dia dan Salima karena itu berarti bantuan tenaga baru. Suatu kecurangan. Dan ketika Kim Emowu yang berseru tertahan karena tak menduga kelicikan Tok Gansin nih ini mendadak Salima menjerit dan terlempar roboh, mental lima tombak lebih. Beres. Kim Emowu yang membentak. Dia langsung berkelebat menolong sumuinya itu, melihat sumuinya menggeliat dan pingsan karena harus menerima pukulan Tok Gansin nih yang disalurkan lewat pundak Sai Moong, kaget dan marah sekali. Dan begitu menyambar sumuinya dan melihat sumuinya tak bergerak-gerak lagi mendadak pendekar ini melengking tinggi membentak Tok Gansin nih. Sini, kau iblis wanita curang. Tapi Tok Gansin nih terkekeh. Dia sudah membisikkan sesuatu di telinga Sai Moong, melihat kakek iblis itu sudah menelan obat penawar luka, terhuyung dan menyeringai memandang Kim Emowu yang. Dan ketika Kim Emowu yang marah-marah menegur wanita itu mendadak Tok Gansin nih melecutkan rambutnya. Menyuruh yang lain-lain maju. Sai Moong, tangkap dia. Kim Emowu yang telah mengacau di kota raja, Wutplak. Kim Emowu yang tahu-tahu diserang. Tok Gansin nih telah meledakan rambut dan melepas pukulannya, bertubi-tubi, mengerahkan ginkang berkelebat lenyap mengelilingi lawan, disusul yang lain karena Sai Moong dan Bu Kong Chu serta Leng Huat juga menyerang, mengeroyok pendekar muda itu hingga Kim Emowu yang harus menangkis dan mengerahkan kepandainya pula, mementak dan marah melihat kecurangan lawan. Dan begitu pendekar ini melengking dan menggerakkan lengannya mendadak kilatan cahaya meledak menyambut semua serangan itu. Dar-dar. Bu Kong Chu dan Leng Huat roboh terjungkal. Mereka merupakan orang paling lemah di antara semua pengeroyok, kalah tingkat oleh dua orang guru mereka sendiri. Maka begitu tiat Louis Kang menyambar dan hawa panas menyambut kecurangan mereka mendadak Bu Kong Chu dan murid Tok Gansin nih ini menjerit karena kulit pundak mereka terbakar hangus. Ayah Bu Kong Chu dan temannya memekik. Bergulingan. Mereka tidak sampai fatal, melompat. Bangun kembali dan terbelalak memandang Kim Emowu yang sudah dikeroyok dua orang guru mereka itu, melihat bentakan dan pukulan silih berganti tangkis-menangkis, sebentar kemudian bergulung naik turun hingga bayangan mereka lenyap. Dan ketika Sai Moong maupun Tok Gansin nih menyuruh murid-murid mereka itu mencabut senjata dan kembali menyerang akhirnya Leng Huat mengeluarkan pedangnya sementara Bu Kong Chu sendiri mencabut kipasnya. Anak-anak, serang dia dari belakang. Bu Kong Chu mengangguk. Dia sudah menyelinap di belakang punggung Kim Emowu yang, begitu pula Leng Huat, menggerakkan pedang dan kipas menyerang lawan dari belakang. Tapi ketika pedang dan kipas mental bertemu kekebalan Kim Emowu yang telah melindungi dirinya dengan Sinkang mendadak dua orang ini tertegun. Mereka melihat Kim Emowu itu hebat benar, jauh lebih hebat dibanding Salima. Dapat melayani dua orang guru mereka sementara mereka sendiri terus mengganggu di belakang. Dan ketika pertempuran berjalan sengit dan Tok Gansin ni maupun teman-temannya penasaran oleh kelihayan lawannya ini mendadak suatu saat Bu Kong Chu dan Leng Huat terpelanting roboh, kena tendangan membalik Kim Emowu yang. Des-des. Dua orang murid datuk sesat itu mengeluh. Mereka lagi-lagi terlempar, terbanting roboh. Dan ketika Kim Emowu yang memekik dan menangkis serangan Tok Gansin ni yang dilancarkan dari arah sebelah kiri tau-tau wanita iblis ini juga terpental karena lecutan rambutnya brodol dipukul Tiat Lui Kang. Tentu saja Tok Gansin ni marah, melengking dan maju kembali dengan pukulan lebih ganas. Tapi karena dia memang kalah kuat dan Sinkang Kim Emowu yang lebih unggul dua tingkat akhirnya kembali lagi-lagi dia terdorong mundur. Keparat, cabut senjatamu, Moong. Bunuh pendekar rambut emas ini. Sai Moong mengangguk. Dia mengeluarkan kipasnya yang aneh, kipas dari bulu-bulu suri singa jantan, melihat bahwa lawan yang muda ini memang hebat bukan main. Mampu menghadapi mereka berdua meskipun dia masih belum sembuh benar dari lukanya tadi. Kaget dan kagum tapi juga marah bahwa dikeroyok empat masih juga mereka belum dapat merobohkan pendekar ini, pemuda yang pantas menjadi cucu atau muridnya. Dan ketika Moong membentak dan Tok Gansin ni kembali melecutkan rambutnya maka pertempuran kembali berjalan dan Kim Emowu yang menghadapi kerubutan lawan-lawannya. Tapi pendekar rambut emas ini memang hebat. Dia masih memanggul Salima, menangkis dan bergerak sana-sini menolak pukulan-pukulan berbahaya, melindungi diri dengan Sin Kang hingga kebal menerima totokan-totokan rambut Tok Gansin ni, hanya menangkis atau balas menyerang bila lawan terlalu dekat. Mengerahkan tiat luikangnya itu dan berhasil mendorong lawan dengan hembusan hawa panasnya itu. Tapi ketika lawan mulai mengincar Salima dan Sai Moong tertawa menyuruh yang lain-lain menyerang Sumoy Kim Emowu yang yang pingsan di atas punda itu. Akhirnya perhatian pendekar ini menjadi pecah, terkejut dan marah karena perbuatan lawan itu terang mengganggu konsentrasinya, membuatnya bingung dan kaget. Dan ketika satu lecutan keras mengenai Sumoy-nya dan Kim Emowu yang repot memela diri maka saat itulah kipas Sai Moong mengebut mukanya. Kim Emowu yang, kau robohlah. Kim Emowu yang terkejut. Pandangannya terhalang oleh sayap kipas yang terbuka lebar, saat itu mendengar tusukan jari Tok Gansin ni yang menyambar tengkutnya. Dan ketika bukong cu dan lenghuat juga mengganggu dengan sambaran pedang yang mendesing menyambar Sumoy-nya yang dipanggul di belakang pundak mendadak pendekar ini membentak merendahkan tubuhnya, membalik memutar tubuh hingga kipas di tangan Sai Moong bertemu jari Tok Gansin ni, tentu saja mengejutkan keduanya, masing-masing berseru kaget. Dan ketika pedang di tangan lenghuat ganti mengenai dadanya tapi mental membentur kekebalannya yang melindungi tubuh mendadak pada saat itu Kim Emowu yang mengeluarkan satu pukulannya yang dasyat bukan main, pek asian ciang, pukulan tangan dewa. Pukulan yang tidak akan dikeluarkan bila tidak terpaksa. Dan begitu pukulan ini dikeluarkan dan angin yang dasyat menderu disertai ledakan asap putih sekonyong-konyong Tok Gansin ni dan Sai Moong berseru kaget. Hei, plak des-des. Dua tokoh sesat itu mencelat. Mereka tak sempat mengelak atau menangkis, tubuh terlempar bergulingan di atas tanah, kaget bukan main, terpekik. Dan bukong cu dan lenghuat yang juga tak tahu akan pukulan dasyat ini tiba-tiba mengeluh dan terlempar untuk akhirnya roboh pingsan. Tak tahu apa yang terjadi, kipas dan pedang hancur dan remuk tak dapat dipergunakan. Lagi. Sekejap seolah petir menyambar. Dan ketika Sai Moong maupun Tok Gansin ni terhuyung melompat bangun dan terbelalak memandang pukulan itu maka hampir berbareng keduanya berseru tertahan. Pek Sian Chiang, pukulan tangan Dewa. Kim Emo Ueng tertegun. Dia kaget dan heran juga bagaimana dua orang lawannya itu dapat mengenal pukulannya, pukulan yang memang merupakan ilmu simpanan. Jarang dikeluarkan kalau tidak perlu betul. Tapi Salima yang sadar dan mengeluh di atas pundaknya tiba-tiba membuat pendekar ini ingat, tak menggubri seruan lawan. Dan begitu dia sadar bahwa semuanya ini harus ditolong terlebih dulu tiba-tiba Kim Emo Ueng memadamkan lampu dengan pukulan jarak jauh. Sai Moong, aku tak ada waktu lagi melayani kalian. Kalian manusia-manusia busuk, bus lampu tiba-tiba padam, membuat keadaan menjadi gelap gulita karena kebutan jarak jauh itu memadamkan semua penerangan. Dan ketika Sai Moong dan Tok Gansin ni terkejut dan melompat mundur maka Kim Emo Ueng lenyap meninggalkan tempat itu, tak berani dikejar karena mereka ngeri melihat pukulan Pek Sian Chi yang tadi. Tapi Tok Gansin ni yang ingat sesuatu tiba-tiba bertanya dengan lengkingan gentar. Kim Emo Ueng, apa hubunganmu dengan Bu Beng Sian Su, manusia dewa tak bernama? Kim Emo Ueng tak menjawab. Dia telah terbang jauh dari tempat itu, melarikan sumuinya karena dia khawatir akan luka Salima yang parah, mendengar pertanyaan itu tapi sengaja tak menjawab karena dia memang tidak kenal siapa itu Bu Beng Sian Su. Tokoh yang dikenal di daratan Tiongkok tapi bukan di luar tembok besar. Tak tahu bahwa itulah gurunya, manusia dewa yang amat sakti dan bijak. Dan Kim Emo Ueng yang tidak menjawab dan sengaja tak menggubris pertanyaan itu karena seluruh perhatiannya tertuju pada sumuinya akhirnya lenyap dan membiarkan gemas suara Tok Gansin ni memantul sendiri. Sumoi, bagaimana keadaanmu? Salima terengah, Kim Emo Ueng telah meletakkannya di atas lantai, menemukan sebuah kuil tua dan aman dari jangkauan musuh, memberinya obat dan kini menempelkan lengan menyalurkan sinkang membantu mempercepat penyembuhan. Tapi Salima yang merasa dadanya sakit dan batuk-batuk akhirnya, menggigil memandang pucat Su Hengnya itu. Dadaku, dadaku sakit, Su Heng, aku, aduh, aku merasa nyeri seolah ada sesuatu yang menusuk. Di mana? Di sini, di, ah Salima terguling, tubuhnya tiba-tiba panas dan membuat Kim Emo Ueng heran karena dia telah memberi obat penawar luka dalam. Tentunya sembuh dan tak ada apa-apa lagi setelah dia menyalurkan sinkangnya. Tapi melihat sumoinya pucat dan wajah yang pucat itu mendadak menjadi hijau tiba-tiba Kim Emo Ueng kaget karena sadar bahwa sumoinya rupanya keracunan. Entah apa. Ah, kau keracunan, sumoi Kim Emo Ueng sudah mengangkat sumoinya ini, gelisah dan pucat serta marah karena itu gara-gara Tok Gansini dan teman-temannya tadi. Dan ketika dia merabah bahwa bagian yang paling panas adalah di dada sebelah kiri sumoinya ini mendadak Kim Emo Ueng tertegun, melihat sebuah jarum menancap halus di dada sumoinya itu, menembus baju dan hampir tak kelihatan kalau Salima tak menunjukkan rasa sakitnya. Dan Salima yang mengangguk dan mendesis menggeliatkan tubuh tiba-tiba terisak. Ya, aku, aku terkena jarum beracun Tok Gansin. Nih, Su Heng. Mungkin ketika kau memanggulku ketika aku pingsan. Aku tak dapat mencabutnya, tanganku lemah. Kim Emo Ueng terkesiap. Pengakuan sumoinya ini membuat dia teringat akan pertempuran tadi, teringat kelicikan lawan yang memang beberapa kali melepas senjata gelap tapi selalu dapat dia pukul runtuh. Tak menyangka bahwa satu di antaranya meleset, kini menancap di buah dada sumoinya sebelah kiri. Harus dicabut. Dan karena Salima sendiri telah menyatakan tenaganya lemah dan dialah satu-satunya orang yang harus menolong sumoinya itu mendadak Kim Emo Ueng tertegun. Kenapa harus di bagian itu? Kenapa di situ? Hal ini berarti dia harus membuka pakaian sumoinya itu. Jarum menancap dalam, menyalurkan bisa, racun, yang tentu ganas. Mungkin sudah merenggut nyawa kalau bukan sumoinya yang menerima. Dan Kim Emo Ueng yang tertegun membelalakan matu, tiba-tiba mendengar sumoinya menangis. Suheng, sakit, dadaku sakit. Nyeri sekali Kim Emo Ueng terkejut. Dia sadar dan bingung sekejap, tapi menggigit bibir menahan rasa tiba-tiba dia berbisik, gemetar suaranya, Sumoi, bagaimana harus mencabut? Jarum itu? Menancapnya terlalu dalam. Hal itu harus membuka pakaianmu. Salimah mengeluh. Muka yang pucat kehijauan itu mendadak menjadi merah, tapi memejamkan matu menjawab gemetar Salimah mengangguk. Aku tahu, tapi aku tak dapat melakukannya sendiri, Suheng. Tenagaku lemah dan panas sekali. Kau boleh buka bajuku, tapi... Tapi pejamkan matamu. Kim Emo Ueng mengerutkan kening. Dia seketika merah mendengar kata-kata ini, maklum bahwa sumoinya diguncang perasaan seperti yang dia alami. Tapi karena keadaan darurat dan sumoinya terancam bahaya tiba-tiba Kim Emo Ueng menahan nafas, merobek baju sumoinya itu dan melihat di mana tepatnya jarum itu berada. Tak mungkin menutupi matu karena jarum tak akan diketahui letaknya. Dan begitu Salimah mengeluh dan memejamkan mata maka saat itu juga Kim Emo Ueng berdepak melihat buah dada sumoinya. Sebenarnya, mereka sudah cukup akrab. Hubungan mereka sebagai Suheng dan Sumo sebenarnya cukup membuang perasaan malu. Tapi karena sumoinya ini sudah bukan anak kecil lagi dan perkembangan tubuhnya adalah perkembangan tubuh seorang gadis dewasa maka tentu saja perasaan tersirap membuat Kim Emo Ueng meloncat jantungnya. Betapapun, dia juga seorang pemuda. Pemuda yang sehat dan normal. Maka begitu melihat keadaan sumoinya yang seperti ini tiba-tiba saja Kim Emo Ueng tergetar, nafsu berahinya timbul. Tapi Kim Emo Ueng yang merupakan pendekar sejati itu bukanlah pemuda hidung belang, menekan semua nafsunya sendiri dan dengan jari-jari menggigil mencoba mencabut jarum beracun itu. Tapi ketika melihat jarum amat dalam dan tak mungkin dicabut karena amblas di bawah kulit tiba-tiba Kim Emo Ueng tersentak karena jarum itu hanya dapat dikeluarkan bila disedot. Sumoy, jarumnya terlalu dalam.